Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman kembali lagi dengan kami sini tim Gaseh baik teman-teman malam hari ini tim Gaseh berempat dikarenakan Bang Marcel kakinya belum bisa dikondisikan ya mungkin teman-teman yang belum tahu kenapa kakinya Pak Marcel kakinya kromas itu ke Slewo temen-temen konsol kumat belum tua ini kita sudah muter-muter ya dari tadi ternyata kita belum menjumpai sosok yuyun ini adalah malam kedua ketika saya pulang dari Surabaya dan melanjutkan eksplor ternyata tadi malam itu hasilnya nihil temen-temen tetapi tadi malam berarti ada ada progres apa ya ada informasi kita dapat informasi Oh ya ketika kita mau pulang itu ya siang iya pagi hari kita mau pulang tiba-tiba kita dihadang sama perwujudan kakek-kakek Oke itu ternyata ketika masuk ke Mas Johan itu mengaku sebagai ayah kandungnya nyun-nyun itu teman-teman dan dia itu disini itu bercerita banyak ya mungkin teman-teman sudah melihatlah videonya yang itu kita ambil dari itu garis tengahnya itu ternyata yuyun itu membawa sial di masa dalam kandungan sampai lahir ya karena yuyun ini sudah diramalkan oleh kami tua sesepuh di dalam desa itu anak ini akan lahir dengan segala kesialan dan orangtuanya mempercayai pada itu hanyalah ramalan ramalan adalah tarian lidah ya dimana jika kita mempercayai ramalan itu itu sama saja menjadi doa ya hanya hati-hati dengan yang namanya ramalan teman-teman tapi kita mendapatkan informasi tentang yuyun itu mempunyai tanda lahir yaitu berupa sisik tiga di lehernya ya dan itu penguat katanya yang menjadi alas alasan sial sialnya si yuyun itu lahir ke dunia ini teman-teman sampai yuyun dibuang akhirnya bertemu dengan kakek yang narwan itu ceritanya itu seperti itu ini disiksalah kayak orang kalau orang tua nggak sayang sama anaknya gimana gitu kan jadi memang seperti itu temen-temen tapi semakin menarik ini ya tapi untuk tanda itunya saya belum melihat intinya dia bilang di leher lah ya nanti siapa tahu kalau bisa bertemu malam hari ini kan kita cari tahu Apakah benar ada tanda lahirnya apa memang dia itu mengarangnya mengarang cerita senangku aku sebagai ayah kandung jinn ngomongnya ngeplak banget temen-temen iya sampai kata-kata kasarnya itu keluar katanya bedes desa dulu waktu hidup jangan ada-ada maplak sampai alat-alat semua alat-alat itu di luarin semua ya itu alat itulah alat atm alat tusuk manual atm BCA alat tusuk manual bakal caro nanak ini Yohan ini Yohan temen-temen ya kayak gitu ya temen-temen jadi kita fokus mencari informasi memang dari sedikit demi sedikit nanti kita akan menjadi informasi yang kuat tentunya tapi ya temen-temen jangan lupa juga apa bang ingetin bang ya temen-temen sudah besar dewasa lah tahulah kewajiban soal memang harus diutamakan ya kita cof dulu bismillahirrahmanirrahim dimkasih wajut lagi mbak 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 itu yang satu, yang kedua saya mau pastikan di leher itu memang ada sisiknya atau tidak malam hari ini saya mau membuktikan itu maksudnya mau didekatin gitu? iya, tapi nanti saya nggak akan bersuara kalau cukup ada di sini aja saya nungguin semua dari sini? nggak nungguin nggak apa-apa yang penting jangan ada suara jika tahu tadi ada serangan ininya diam kalaupun lari jangan teriak-teriak gitu jangan sampai teriak, diam sebenarnya dia nggak perlu lari karena kita diam itu, dia nggak tahu keberadaan kita paham ya? siap oke, bismillahirrahmanirrahim luas aja hati-hati panas 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 selamat menikmati terima kasih 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 Uaaah! Ah, stopp! Shhh, shhh, shhh... Hei, 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 hei... ya kita cari teman dulu kena kampak kena kampak apa kita tidak nyoting di lehernya dapat kasih luka nyongin di nyongin itu sudah enggak ada sisinya tapi enggak ada cuma bekas luka di lehernya dan saya mencoba mewujudkan saya jarinya nempel ke bekas lukanya itu dan darahnya apa yang misalnya ya ngapain di bawah-bawah itu jorok itulah takutnya penyakit itu sebagai media sebenarnya apa maksud dari sisik itu di nyongin makanya saya mau menikalkan tapi itu fake bukan bekas sisik takutnya maksudnya yang kemarin itu cuman ada-ada cerita ngarang itu kalau ternyata bukannya udah kita lewatin kan itu bahkan cari daun coba mbak ini bentar kok baunya joroknya jadi penyakit itu bahwa tapi di sini udah menang belum ini bukan dua dua kamu bisa cari tahu betul tuk melihat gambar-gambaran bau diciumin terus ini baru saya lihat darah ini darah jinduan ini saya manifestasikan jadi ke dunia nyata ini ini pada ngatur semua ini maksudnya ini sebagai media nanti maksudnya mau surat gitu surat-suratan gitu gimana hari nyunyun pakai surat-surat gitu darah ini masuk saya malah saya mau apa sih sebenarnya sisik atau pelaku iya 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 nah sekarang nanti saya jelaskan lah saya sudah lipat nah itu apa itu itu segitiga maksudnya apa pelancip itu saya pediki maksudnya terimakasih 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 semuanya Assalamualaikum Siapa kalian? Mas, senternya sini mas Mas, senter Saya tidak pernah bertemu denganmu Bagaimana bisa kau memanggilku Datang ke sini Saya mau memanggilmu Ritual Dengan apa kau memanggilku? Darah Bagaimana bisa kau belum pernah bertemu denganku Dan kau memanggilku dengan darah Baik, akan saya ceritakan Yang kau hadapi ini adalah raja Jangan sembarangan kau Baiklah, saya mohon maaf Mohonkan saya Ini adalah darahnya Dimana saya melihat ada bekas luka di lehernya Yuyun Saya melihat ada bekas luka di leher Di bagian leher itu Saya mencoba memegang darah Jadi kau yang mengambil sisik itu Jadi kau yang mengambil sisik itu Sisik apa? Tak usah kau benar-benar bodoh Dengarkan baik-baik dulu Justru saya mau membuktikan Kau yang mengambilnya Darah ini adalah buktinya Kau tidak akan mendapatkan darah ini Jika kau tidak mengambil sisik itu Sudah ratusan tahun Bahkan sudah saya lupakan kejadian itu Dan kau datang ke sini Apa tujuanmu? Selain ingin mempermalukan diriku Atau justru kau ingin minta maaf kepadaku Tunggu dulu, sabar dulu Katakan Apa tujuanmu? Dimana sisik itu sekarang? Saya tidak tahu Bagaimana bisa kau mendapatkan darah ini Sedangkan kau tidak mengetahui sisiknya itu ada di mana Saya ingin membuktikan Karena tadi malam Saya mendapatkan informasi Yuyun itu mempunyai Tanda lahir berupa sisik Kau seolah-olah baru tahu Itu adalah kebohonganmu Bahkan nyatanya baru tahu Saya baru tahu Dan saya baru lihat Ternyata Lihat mulutmu itu Ternyata Kebohongan selalu keluar dari mulutmu Saya harusnya ngomong bagaimana Tunggu jangan menyerang Saya bisa jelasin secara baik-baik Sudah jelas Sudah jelas Saya tidak bodoh Kalau kau memang raja Tentunya kau harus bijaksana Raja model Apa kamu ini? Siapa namamu? Saya lulung terenggiling Namanya lulung terenggiling Seorang raja itu harusnya bijaksana Jangan main serang-serang seperti itu Saya sudah terlalu bijaksana Kepada musuh-musuh saya Dan saat ini Kebijaksanaan itu telah habis Saya berusaha untuk menjelaskan padamu Kau harus dengarkan ini Betul Dengarkan apa lagi? Kau sebagian dari manusia-manusia itu Mungkin kau bukan yang saya temui pada saat itu Akan tetapi Kau pasti ada hubungannya Kau akan menangis Kau akan menangis Kau akan menyesal Saya bisa buktikan bahwasannya Kau yang menuduh saya adalah Kau yang salah Sebagai raja Tolong jelas Dengarkan penjelasan saya Langsung saja Dimana sisi itu? Saya tidak tahu ada dimana sisi itu Yang saya tahu malam hari ini Saya melihat yuyun dengan leher yang terluka Saya mencoba mengoleskan jari saya ke bekas luka itu Sebagai media untuk memanggil Siapa sebaliknya Di balik sisik itu Ternyata engkau Saya tidak tahu ada urusan apa kau dengan sisik yang di yuyun Lalu apa hubunganmu dengan dia? Yuyun ini Sangat membahayakan manusia Dia itu memegang kampak Dia melempar kampak Bisa melukai semua manusia Saya tahu jawab atas semuanya ini Karena berawal dari saya Yuyun marah ketika Kita mencoba mendekatinya Dan marahnya yuyun itu Akan berimbas kepada manusia-manusia yang datang ke sini Saya takutnya Bukan saya yang kena Justru malah masyarakat lain yang kena Kalau apa tujuanmu Dengan sisik itu? Saya tidak ada tujuan apapun dengan sisik itu Lagian cuma sisik buat apa sih saya? Saya nggak butuh sisik gitu Bukan sisik Kita hanya menghentikan nyo yun Orang seperti mo Bisa memanggil kau ke sini Kalau mga tawip Mungkin sedikit ang dagoip Bisa jadi Kalau mengharapkan sesuatu dari sisik itu Itu bukan hal yang mustahil Memang sisik itu bisa berguna untuk apa Banyak dari manusia Yang menginginkan sisik itu Mungkin bagimu sisik itu tidak penting Tapi bagiku Sisik itu adalah Darah daging kau sendiri Nah jika memang sisik itu adalah darah dagingmu Untuk apa saya memang Ngambil sisik itu darimu? Sebuah kekuatan yang luar biasa Di dalam sisik itu Duh Saya nggak butuh kuat-kuat Oh sisik, apa banget Heem, bagi manusia biasa aja udah bersyukur banget Sebagian dari ilmuku Bahkan ada di sisik itu Petik dayaanku turun pada sisik itu Asal kau tahu Tapi mohon maaf Ya Dengarkan baik-baik Saya tidak gila dengan kuat Paham gak? Untuk apa saya kuat Saya nggak butuh kuat Dan kau memanggilku kesini Lalu apa tujuanmu? Saya ingin menanyakan kepadamu justru Apa sebenarnya? Kau menanamkan sisik di lehernya Yuna tujuannya untuk apa sebenarnya? Jika sampai Saya melihat kau mengegang sisik itu Silahkan saya maafkan dirimu Di waktu yang akan datang Siap, saya siap Tenang aja Makanya dengerin dulu Tiap Tiap Oh, orang-orang cukup bentuk-bentuk Apa yang aku tanyakan? Alasan saya Menanamkan sisik itu Apa sebenarnya? Dulu Ada seorang pemuda Yang berburu di hutan Dia mencari banyak hewan Ular Kerak Babi Burung Dan hewan-hewan lainnya yang mengguni hutan ini Yang itu adalah hak mereka Itu adalah pilihan mereka Saya tidak peduli Baik Sampai akhirnya Dia Dia Memburu si Buntung Putriku Si Buntung Dalam bujutan apa itu? Terenggiling Terenggiling Buntung? Iya Terenggiling yang ekornya Buntung Dia adalah putriku Saya maafkan semua Saya ikhlaskan semua Bahkan jika mereka mengambil seluruh isi dari hutan ini Saya berikan Saya ikhlaskan itu Siapa nama pemuda itu? Pono Ayahnya Yuyun Ya Pemuda itu Memburu Si Buntung Putriku Ya Saya ikhlaskan semua Tapi tolong Kembalikan Putriku Saya datangi dia Di setiap malam Di setiap mimpinya Saya tanyakan Dimana keberadaan Putriku Tapi dia tidak pernah menghiraukan Apa yang saya katakan Apa yang saya sampaikan di dalam mimpi itu Saya sampaikan Silahkan kau ambil segalanya Tapi tolong kembalikan Kembalikan Putriku Tetapi pemuda yang sangat itu Justru memotong Putriku Dan menjadikannya santapan untuk dirinya Serakanya manusia Puta matanya Dia tidak bisa melihat Dan dia tidak mau melihat Diriku Dan kesedihan ku atas Hilangnya Putriku Bahkan dia justru Malah menyatapnya Menjadikan makanan Terus dengan kejadian itu Apa yang kau buat Bagaimana jika Putramu Putrimu Disantap Orang lain Diburuh oleh orang lain Bagaimana perasaanmu Sedangkan kau sudah memohon Kepananya untuk kau kembalikan Agar dia ada di sampingmu Yang ada Justru dia hilang untuk selamanya Itu yang saya rasakan Maka dari itu saya berjanji Dan saya bersumpah Jika dia memilih keturunan Maka keturunan itu Akan membawa kesialan Akan membawa bencana Akan saya buat Putra atau Putrinya itu Keturunannya itu Akan selalu dalam keadaan yang siap Berarti sampai Saya sudah bertemu dengan Supeno Supeno Dia mengatakan Dia mengandung anak Dari mengandungan Saya sudah siap Sampai lahir Sampai isi yuin Itu dibuang Karena kesialan itu Itu adalah Kau yang mengutuk Saya mengutuknya Dia lahir Bersama dengan kesialan itu Dia lahir Bersama dengan Kutungan itu Dan dia lahir Dengan sebuah tanda Yaitu Tiga sisik yang ada Di dalam lehernya itu Tanda apa itu sisik? Itu adalah tanda Dia menuruni Daging Dia menuruni darah Dari putriku itu Seperti sisik tanggiling itu Sisik itu Menuruni semua Ketidayaanko Kekuatan ko Ilmu ko Jadi Bukan hal yang mustahil Jika manusia banyak Yang mengingkannya Madari itu Anak melihat Mereka bisa memanggilku Dengan jarak ini Wajar jika saya mendudukmu Kau lah yang mengambil sisik itu Nah Sekarang kamu sudah tahu Kita Kau sudah tahu bahwasannya Saya hanya ingin menghentikan Perbuatan nyunyun yang sangat membahayakan itu Bukan untuk Mengambil sisik Boro-boro mengambil set Keberadaan Boro-boro tahu Yang saya lihat tadi Sudah tidak ada Hanya pokas dukanya saja Berarti kan Ya saya tahu Mungkin sebelum dirimu Ada manusia yang mengambilnya Ya saya gak tahu masalah itu Atau mungkin makhluk lain yang mengambilnya Ya Bisa terjadi Dan saya sudah berusaha mencarinya Ratusan tahun Nah Bukannya kau sudah mengutuk Berarti kau sudah mengikhlaskan Dengan adanya Yuyun terkutuk olehmu saja Dia sudah sangat tersiksa Sama hidupnya Ya saya mengutuk atas kesialannya Tapi saya tidak memberikan tentang sisiknya Saya hanya menitipkan saja Sebagai bukti tanda putrimu Iya Sebagai tanda sialnya itu Agar Orang tuanya tahu Agar orang tuanya selalu ingat Apa yang dia lakukan terhadap putriku Dan saya butakan matanya Agar orang tuanya sadar Bahwasannya matanya sendiri saja sudah buta Dia tidak mau melihat Makhluk lain Dia tidak mau mengerti makhluk lain Dia terlalu Serakah atas keinginannya sendiri Oke Nanti semuanya yang dirasakan Dan didirikai Yuyun ini Kau yang perbuat Ya saya Kau tahu itu adalah salah Saya tidak peduli dengan itu Itu membuatmu puas Sampai dia Sampai putri itu meninggal Mungkin itu cukup bagi saya Ya sudah meninggalkan Yuyun Ya Akan tetapi yang saya cari Dimana Tanda yang saya berikan itu Benar-benar saya tidak tahu masalah tanda itu Tung Saya tidak tahu Tidak ada urusan tangan Saya dengan tanda-tanda itu Di situ itu Urusanmu adalah dengan Yuyun Ya Bukan dengan sisik Ya Akan tetapi Mau tidak mau Kau harus mencari sisik itu Nah Justru saya ingin menghentikan Yuyun Bukan sisik Jiduh Kau akan menemui Cara menghentikannya Jika kau bisa menemukan sisik itu Kamu saja yang hebat Kamu saja yang rajat Tidak bisa menemukan Kamu saja yang ngutuk ya mas ya Iya apalagi Saya Kamu yang punya jasa Kamu tidak bisa mencarinya loh Pastikan Sudah hafal energi Dan sebagainya Kau seolah-olah pintar Kau seolah-olah mengerti tentang itu Manusia yang mengambil sisik itu Tidak bodoh Mereka menyimpan dengan rapat Menyimpan dengan baik Sisik itu Saya sama sekali tidak bisa merasakannya Terus jika saya Harus mencari sisik itu Demi untuk menghentikan Perlakuan Yuyun Ya itu adalah tandanya Kau akan bekerja sama dengan kau Tidak mau Tidak mau bekerja sama denganmu Karena kita itu sudah beda Jalunya Kau menginginkan sisik itu kembali Saya ingin menghentikan Yuyun Biar tidak jahat Biar tidak memakan korban Tapi kau mau tidak mau Kau harus mencari sisik itu Karena hanya dengan itulah kau bisa mengertikannya Tapi saya tidak bisa bersama denganmu ya Kita sama-sama mencari sisik Nah di ujungnya Lebih baik saya cari cara lain lah Daripada pakai sisik itu Apa maksudmu? Kau sudah diberi Kemudahan kau sudah diberi Jalan oleh kau Kenapa kau malah Mengersulit dirimu sendiri Saya tidak merasa Sombong sekali kau Saya tidak sombong Sudahlah Saya tidak mau bekerja sama denganmu Kau carilah sisik itu Saya urusin Yuyun saja Baiklah Saya itu mau Tapi ingat Ya saya akan izinkan kau Untuk menghentikan apa yang Yuyun lakukan Mungkin salah satu caranya adalah Dalam menemukan sisik itu Ya Tapi jika kau sampai menemukannya Dan kau membawa sisik itu Tanpa memberikannya kepada kau Lihat saja Kau tahu apa Kemudian yang dirasakan oleh Yuyun Maka Kemudian itu akan dirasakan oleh Ketuluranmu juga Itu adalah hukuman Jika kau Setelah mendapatkan sisik itu Kau miliki untuk dirimu sendiri Bukan kau kembalikan kepada aku Ya saya tidak butuh sisik itu Nanti jika pun Tuhan mengizinkan saya Bisa mendapatkan sisik itu Akan saya kembalikan padamu Kau Mungkin saja saya akan mengawasimu Iya Tidak masalah Silahkan mengawasi saya Tapi Lebih baik kau Mencarinya sendiri sana Biar kau Biar cepat Saya pun mencari jalan saya Cepat Sama-sama cepat Kita kerja Tapi saya tidak mau Bekerja sama denganmu Ingat tidak kaya dirimu Teman temanmu ini Iya 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 Sisik itu hanya Lagi Kutriku Jika sampai saya mendapatkan sisik itu Siapa namamu Saya lupa tadi Saya Raja Lulung Teranggiling Raja Lulung Raja Lulung Tidak kau bisa menemukan sisik itu Tanpa kau menyebut namaku Saya akan datangi dirimu Oh Yaudah Baik Baik Selain itu ada Apa lagi Yang kau tahu tentang Nyuyun itu Dia sangat mencintai sisik itu Ya Bukannya itu kudukan Iya Atas kesialan Atas kepedian yang dirasakan Hanya sisik itulah Yang menemani Kesepiahnya Kau akan sulit Kau akan sulit Kau akan sulit menghentikannya Jika kau tidak bisa menemukan sisik itu Yang melakukan kan si Pono bapaknya Yaudah Kenapa kau dandak dendamnya Sama keturunannya Akan lebih sakit Jika saya lukai Keturunannya Daripada saya lukai dirinya sendiri Itu saya akan merasakan Lebih puas Dia akan merasakan sakit yang berlipat-lipat Dibandingkan Rasa sakit itu Saya berikan kepada manusianya Itu akan lebih sakit Jika saya berikan kepada keturunannya Itu adalah prinsip saya Dan juga perasaan manusia Dan juga perasaan manusia Lemah karena keturunannya itu Itu kejadian mungkin sudah ratusan tahun yang lalu Baik Akan saya menggunakan saya sendiri Kau pun menggunakan caramu sendiri untuk mencari sisik itu Jika memang nanti kita diizinkan untuk bertemu lagi Insya Allah saya bisa bertemu dengan ini lagi Raja Lulung Terenggiling Terenggiling Yang terhormat Mengucap nama ku Dengan sopan Tatapan memperendahkan ku Raja Lulung Terenggiling Yang berhormat Terenggiling Baiklah Saya sudah muak lihat kali Oh Apa 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 Awas Jika tidak bisa Menapati janjimu itu Ya 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 Oh ini Sesuatu yang Informasi Informasi Ternyata teman-teman Yang dikatakan kakek penuh tadi malam itu Yang katanya Yuyun itu mempunyai sisik itu adalah sisik kutukan Dari Raja Lulung Terenggiling Karena kelakuan si penuh bapaknya Yuyun itu dulu sebagai pemburu Dia itu memburu Hah? Pono Pono itu Sebagai pemburu Dan dia mengambil keturunannya si Raja Lulung Terenggiling ini teman-teman Dimana dia sudah diingatkan untuk mengembalikan si Buntung ya Karena si Terenggiling itu Buntung Akan tetapi dia tidak menghiraukan itu Dan akhirnya malah dipotong dan dimakan Terenggiling itu Dan dia dendamnya dengan cara membuat sial keturunannya si Supono itu teman-teman Ya, ya, ya Ini informasi luar biasa ini tentunya Sisik ya Dendamnya kok bapaknya Dendamnya sama si Yuyunnya Dia akan merasakan bahagia, puas ketika dia dendamnya itu kepada keturunannya Bayangkan yang salah kan bapaknya itu kan Tapi yang disakiti anaknya keturunannya Harga diri sih ya Namanya keturunan kalau diincak-incak kan sebagai orang tua kayak apa sih rasanya Iya benar Panjang ini ceritanya nanti ini Kita belum masuk ke dalam saja Kita sudah bertemu dengan Seorang raja ya Baik teman-teman Kita lanjut ya Kita lanjut dulu teman-teman Saya juga dimarahin terus Jam berapa sih ini masih sore pak? Masih sih Masih ada waktu Masih ada waktu Sudah Satu jaman Kita lanjut dulu Mas Ya Satu jaman 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 Terima kasih.